Intro Deddy Kebuzer lahir dengan nama lengkap Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sun Joyo Ia dilahirkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 1976 Ia terlahir dari keluarga yang amas sederhana keturunan Tionghoa Dalam biografi Deddy Kebuzer Seperti yang ia ceritakan pada ahli lintar di channel Youtubenya Ayah Deddy Kebuzer Deddy Kebuzer bernama Omar Sun Joyo Ia berasal dari Banyuwangi Dan merantau ke Jakarta saat itu sebagai seorang supir angkot Ibu Deddy Kebuzer bernama Heni Wati Yang bekerja sebagai seorang penjahit rumahan Mantan pesulap ini diketahui memiliki dua orang saudara Masa kecil Deddy Kebuzer Sejak kecil Deddy Kebuzer sudah merasakan hidup sulit Ia bahkan menceritakan masa kecilnya bahwa kala itu Untuk semangkuk bakso saja Ia harus membaginya dengan dua saudaranya Sewaktu SD Ia sering dibuli oleh teman-temannya Permasalahannya mulai dari latar belakang keluarganya yang bukan kalangan berada Sementara itu teman-temannya berasal dari kalangan yang berada Selain itu fisiknya yang kala itu sangatlah gendut Sejak kecil ia sudah menyukai dunia sulap Ia menceritakan bahwa pertama kali melihat sulap yang dibawakan oleh Mark Wilson Pesulap asal Amerika di televisi Melihat bagaimana Mark Wilson bisa melakukan trik mengubah tongkat menjadi bunga Serta mengeluarkan burung dari tangannya membuatnya takjub Sejak saat itulah ia kemudian mulai tertarik pada dunia sulap Dan meminta ibunya membelikan buku sulap Ia rela menghabiskan waktunya selama berjam-jam di rumah Demi mempelajari trik dasar sulap Ia pun sudah bercita-cita menjadi seorang pesulap Kondisi keuangan keluarga Deddy Kebuzar kala itu sudah mulai membaik Karir ayahnya menanjak dengan bekerja sebagai seorang manajer umum di perusahaan mesin dari Jepang Ketika ia di bangku SMP Ia mengikuti ayahnya ke Israel untuk berdinas Di sana ia mengikuti banyak seminar sulap Ia juga bahkan bergabung dalam International Brotherhood of Magicians Karir profesionalnya sebagai seorang pesulap dimulai saat ia berumur 12 tahun Kala itu ia pertama kali mempertunjukkan keahlian sulapnya di dunia fantasi hancol Awal karir Deddy Kebuzar sebagai seorang pesulap hanya dibayar sekitar 50 ribu rupiah sekali tampil pada saat itu Sejak saat itulah ia sering menaik ke atas panggung mempertunjukkan trik sulapnya di hotel-hotel mewah di Jakarta Kemudian pada tahun 1998 Ia pertama kali tampil di layar televisi Pada tahun itu juga ia mendirikan pentagram manajemen Sebuah komunitas yang kemudian melahirkan banyak pesulap terkenal seperti Romir Rafael dan Demian Aditya Penampilannya pun sebagai seorang pesulap kala itu sangatlah unik dengan tampil ala Kaisar Ming dari Cina Penampilannya tersebut membuat ia mudah dan dikenali Pertama kali muncul di televisi ia hanya sebagai seorang bintang tamu saja Lama-kelamaan setelah terkenal ia kemudian menjadi bintang utama dalam pertunjukannya di televisi Kala itu ia merupakan bintang utama di acara musikal Impresario 008 Yang tampil di RCTI kala itu Acara inilah yang melambungkan namanya sebagai seorang pesulap terkenal dan semakin menanjak Sejak itu ia kemudian kerap tampil di layar kaca televisi Deddy Kebuzer dikenal sebagai seorang pesulap dengan aliran mental magic Yang menggambungkan efek psikologi, kekuatan membaca pikiran, dan psikokinetik Pada tahun 2005, Deddy Kebuzer menikah dengan Kalina Oktarani Dari pernikahannya tersebut, ia dikaruniai seorang anak yang bernama Ascanio Nicola Cobrugier Namun, pernikahannya dengan Kalina ini kandas setelah mereka resmi bercerai pada Januari 2013 Kecintaannya pada dunia sulap bahkan diwujudkan dengan mendirikan sebuah sekolah sulap yang bernama Corbusier School of Magic Ia juga mendirikan Corbusier Magic Shop yang menjual peralatan sulap Sebagai seorang pesulap profesional, ia juga biasa berkolaborasi dengan pesulap dunia Seperti Todd Diamond, Jeff McBride, Pierre Ginnett, serta J. Scott Berry Namanya sebagai pesulap semakin dikenal ketika sukses dalam acara The Master Indonesia Pada tahun 2009 sebagai juri Deddy Kebuzer juga sosok yang memperkenalkan metode diet baru yang ia bernama OCD Atau Obsessive Corbusier Diet Dalam biografi Deddy Kebuzer diketahui bahwa Pada tahun 2015, ia membuat pernyataan mengejutkan dengan mundur dari dunia sulap Yang selama ini membersarkannya namanya selama 30 tahun Selain berkarir sebagai seorang pesulap, ia juga biasa tampil sebagai bintang iklan Baik di televisi maupun di media cetak Ia juga bahkan bermain dalam sinetron maupun di film Setelah mundur sebagai seorang pesulap atau mentalis Ia memilih menjadi presenter talkshow terkenal di televisi yang bernama Hitam Putih Selain sebagai seorang presenter di televisi Ia juga dikenal sebagai seorang YouTuber yang kerap membagikan aktivitasnya di YouTube Lantas, berapakah total harta kekayaan Deddy Kebuzer? Dilansir dari CNBC, pada tahun 2021 lalu Deddy Kebuzer diperkirakan merahup kekayaan hingga 451 ribu dolar Amerika per bulan Jika dikonversikan ke rupiah, jumlah tersebut kurang lebih setara dengan 6,54 miliar rupiah per bulannya Dengan penghasilan tersebut, tak heran jika ia mengaku pernah membayar pajak sebanyak 8 miliar pada tahun 2021 lalu Vicky Prasetyo Pria kelahiran Bekasi 7 Januari 1983 ini seringkali mengundang kontroversi Meski demikian, Vicky dikenal sebagai pribadi yang sangat bergaul pada saat ia masih bersekolah di SMA Negeri 2 Cikarang Utara Bekasi Pria yang sering mengeluarkan bahasa-bahasa absurd ini naik daun saat isu pertunangannya mewahnya dengan pendangdut Zazkia Gotik Ramai diberitakan di media sosial masa Namun, sosok Vicky makin terlihat kontroversi Saat mengaku di hadapan Zazkia Gotik sebagai pengusaha, ternyata tengah masuk daftar pencarian orang atau DPO Karena kasus pemalsuan surat pada September 2013 Atas putusan tersebut, mengharuskan Vicky masuk tahanan Mencari Vicky saat itu tidaklah sulit Ia sering muncul di layar kaca bersamaan dengan pacarnya Zazkia Gotik Lewat acara TV ini inilah, pihak berwajib memburu keberadaan Vicky Akibatnya, rencana pernikahan dengan Zazkia Gotik batal Apalagi ia juga ketahuan masih memiliki istri Vicky pun masuk tahanan Keluar dari penjara, Vicky yang telah dikenal banyak orang ini pun menjajal peruntungannya di dunia tarik suara Dibantu oleh Charlie Van Houten dari setiap band Ia merilis album dengan judul yang menjadi jargon andalanya saat tenar karena Zazkia Gotik dulu Yaitu Kontroversi Hati Lirik dalam album tersebut dibuat oleh Vicky sendiri Sedangkan Charlie Van Houten membantu dalam mengaransemennya Vicky pun mulai tampil di layar kaca sebagai komedian dan pembawa acara Seakan inilah titik balik kehidupannya saat memasuki usianya yang ke-32 Pada 2015, ia mengisi program TV The New It Bulaga Indonesia Facebooker dan seleb nyantri Tidak tanggung-tanggung, Vicky malah sepanggung dengan mantan tuntangannya yaitu Zazkia Gotik Hal itu kembali terjadi saat mereka mengisi acara Salam Ramadan Anteve pada tahun 2017 Pada tahun 2017 pula, Vicky Prasetyo mendaftar sebagai bakal calon wali kota Bekasi Di bawah naungan PAN Ia pun tidak main-main secepatnya Vicky ingin membuat tim pemenangan Untuk pilkada serentak 2018 Meski dikenal tenar karena sensasi Namun penampilan Vicky di layar kaca justru jadi daya tarik dari banyak acara yang ia bintangi Bahkan pada tahun 2020 lalu Dia tampil di tujuh acara sekaligus termasuk acara buka puasa dan sahur selama bulan Ramadan Kebanjiran job saat bulan suci membuat Vicky Prasetyo sukses merauk penghasilan mencapai 4,8 miliar Penghasilannya yang besar ini membuat dirinya bisa hidup makmur bareng anak-anak dan keluarganya Vicky Prasetyo juga dipercaya untuk memandu beberapa acara Tak hanya satu acara saja yang sukses dipandu olehnya Tapi ada cukup banyak program yang ia pandu Vicky Prasetyo memiliki sebuah bisnis berupa suplemen makanan yang bernama Sang Gladiator Suplemen ini dikhususkan untuk pria dewasa Ini diklaim mampu membawa banyak manfaat seperti menjaga kesuburan pria Meningkatkan libido Hingga menjaga impotensi Sang Gladiator dibanderol dengan harga cukup terjangkau Yaitu Rp250.000 untuk 5 saset suplemen Selain bisnis suplemen makanan Vicky Prasetyo juga memiliki bisnis di bidang kuliner Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!